Intro Ribuan umat Islam di Kabupaten Magetan, Jawa Timur Berkular sholat Idul Adha 1439 Hijriah di Masjid Agung Baitu Salam Ribuan jamaah sholat tampak memenuhi masjid dan alun-alun setempat Usai sholat Id, PJ Bupati Magetan Gatot Gunarso serahkan hewan kurban kepada masyarakat penerima Dilanjutkan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Bambang Trianto Untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban sapi ini di lingkungan masing-masing Untuk selanjutnya disalurkan kepada kaum duafa Idul Adha 1439 Hijriah tahun ini Masyarakat Muslim di 18 Kabupaten Magetan Dari data yang dihimpun oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Hewan kurban jenis sapi sebanyak 2.289 ekor Untuk kambing 9.512 ekor Animo masyarakat Magetan untuk berkorban tahun ini meningkat bila dibanding dengan tahun lalu Salah satu penyembelihan hewan kurban di lingkungan masjid Attaqwa, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan ini Menyembeli 5 ekor sapi dan 7 ekor kambing Yang berasal dari 43 orang dengan jumlah penerima 900 jiwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Magetan menerjunkan 9 dokter dan 14 petugas teknis Ditambah mahasiswa dari UGM untuk mengawasi pemotongan hewan kurban Mulai dari RPH masjid-masjid dan di lingkungan masyarakat Tim memprioritaskan pada cara penyembelihan hewan kurban yang benar sampai kepada kesehatan hewan Terutama pada jerohan seperti hati dan paru-paru Bila ditemukan mengandung cacing hati agar tidak untuk dibagikan ataupun dikonsumsi Di lingkungan masjid Attaqwa ini ada 42 orang yang korban hari ini Dan daging dibagikan ke seluruh warga habis pada pagi hari ini Jumlah penerima daging ini? Penerima daging ada tadi di data ada 12 RT 900 Jadi insya Allah 5 sapi dan 7 kambing ini cukup minimal setengah kilo Lebih daging yang bagus itu bisa 5 on atau setengah kilo Dan yang tulang, balung-balung itu juga banyak Kalau animo masyarakat berkorban tahun ini dibanding tahun lalu? Animonya hampir sama Tahun kemarin yang 42, tahun ini juga 42 Kita ada 9 orang dokter hewan sama 14 petugas teknis Kita terjunkan untuk mengawasi pemotongan hewan kurban pada tahun ini Itu meliputi yang ada di RPA, kemudian ada di masjid-masjid Sama di tempat-tempat pemotongan yang ada di Kabupaten Magheta Yang menjadi prioritas pemeriksaan pada saat post-mortem Yaitu penyembunan hewan kurban Yang pertama kita dari segi jeruannya Di mana malah jeruannya itu sehat, baik, menandakan dagingnya juga aman untuk dikonsumsi Sejauh ini belum ditemukan hewan kurban yang sakit Ataupun jeruhan hewan kurban yang mengandung cacing hati Dari Maghetaan, Rianto, GRTV Terima kasih Terima kasih telah menonton!